Halo semuanya, selamat datang di channel Alitalen Di video kali ini sedikit berbeda teman-teman Aku mau ceritain kenapa aku jarang upload video Dan juga kenapa sih kok aku ngilang sekitar 16 hari Udah mau 17 hari Dan ya akhir-akhir ini aku di kondisi yang terpuruk Aku mental ku lagi down teman-teman Jadi aku gak sempat bikin video Bahkan untuk mikir konten apa yang aku buat di video ini Aku harus serius dan juga di channel ini kan aku bahas pendidikan Produktivitas dan juga tentang dunia perkuliahan Jadi tentunya di video ini gak sembarangan teman-teman Dan juga aku syuting video ini itu jam setengah 3 Dan juga masih ada motor lewat teman-teman Sorry ya kalau ada noise di dalam suara video kali ini Ya Ini jam setengah 3 Udah mau jam 3 tapi masih ada aja motor lewat yang ganggu Jujur dari tadi itu Gak ada motor lewat Tapi ketika aku syuting itu pasti banyak banget noise yang ganggu banget teman-teman Jadi kembali lagi ke topik yang pertama tadi Kemana aja sih aku kok gak nge-upload video Kok ngilang gitu rasanya Aku sedikit sedih gitu loh tentang diriku Aku di kondisi yang terpuruk dan juga Beberapa waktu yang lalu Minggu lalu aku pas terpatnya hari Kamis dan hari Jumat Aku pergi ke Balikpapan Aku sempat pergi ke Balikpapan Ketempat kakakku yang pertama ya Kakakku yang cowok pertama Itu aku untuk nenangin diri teman-teman Jadi Ya mentalku lagi down Ada masalah yang memang Oh my god I can say that in this video Ya aku gak bisa ngomong banyak di video ini Mungkin suatu saat aku akan ceritain di video atau di channel ini Tapi untuk sekarang Gak dulu ya Aku mau kasih tau aja kenapa aku ngilang Dan kenapa aku gak buat video udah hampir 17 hari kah 18 hari Aku takut aja kok sampe sebulan Kalian Ya aku tujuanku buat channel ini untuk bagi informasi Tentang dunia perkuliahan, pendidikan, dan produktivitas Tapi aku sendiri gak bisa konsisten dibikin video seperti itu teman-teman Setelah aku pikir-pikir Aku juga dikasih wejangan Aku dikasih tau sama istrinya kakakku yang pertama Dan juga kakakku yang cewek yang kedua itu Ya namanya hidup seperti ini Kita pasti namanya manusia Kita bukan superhero teman-teman Kita gak bisa ngelakuin semuanya dengan sempurna Kita harus terima apa yang lagi kita jalanin Atau apa yang menimpa kita teman-teman Jadi hidup itu gak mudah ya Jujur aku Aku udah mau menyerah teman-teman Aku sempat mikirin untuk berhenti kuliah Dan resign kerja teman-teman Tapi aku pikir-pikir terus Makanya aku kenapa Aku kebalik papan, kamis, dan jumat lalu Oh ya nanti mungkin aku akan buat video dokumen vlognya ya Kalau sempat aku ngedit karena bener-bener aku tuh mentalku Moodku udah gak ada teman-teman untuk buat video gitu Tapi aku coba gitu ya kan Setelah aku kebalik papan dan aku dikasih wejangan sama istrinya kakakku yang pertama Dan juga kakakku yang kedua cewek Ya aku dikasih tau Ya gini lah hidup Namanya hidup pasti banyak ujian Dan kita manusia biasa teman-teman Aku coba menerima apa yang sedang menimpaku Dan juga ujian-ujian yang sedang aku alamin saat ini Aku coba untuk terima semuanya Ya di video ini mungkin terlihat curhat ya Tapi sedikit mungkin kalian bisa ambil pesan disini Aku pikir-pikir Seolah aku menyerah Aku mau jadi apa gitu Aku baru awal-awal Masa mau berhenti kuliah sih Aku baru semester 3 Masa baru berhenti kuliah sih Gak asik banget Jadi aku pikirkan Apa yang aku bisa lakukan kedepannya gitu kan Jadi hidup ini singkat teman-teman Jadi aku pikirkan Karena hidup ini singkat Mungkin kita bisa bermanfaat bagi orang lain Seperti aku membuat video seperti ini Atau membuat video-video yang lain Yang beredukasi Dan juga tentang pendidikan itu Aku mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain Dan juga ya Karena hidup ini singkat Setidaknya aku bisa Buat konten Berkarya Di channel ini Aku sangat bersyukur Ya Begitulah ceritanya Thank you mommy My sister My brother And teman-teman semuanya Yang mudah dukung Mudah support Aku sampai detik ini Kalau kalian gak ada Mungkin aku gak bisa Survive Aku gak bisa bertahan Sampai sejauh ini Banyak orang sukses Yang melalui banyak kegagalan Seperti Albert Einstein Seperti Thomas Alvedison Dan juga yang baru-baru Seperti Yang masih hidup Seperti Di zaman sekarang itu Seperti Jack Ma Yang harus melamar pekerjaan Di 40 perusahaan Dan juga Gagal sekali Bukan berarti hidupmu berakhir Teman-teman Gagal sekali Bukan berarti Kamu harus menyerah Tapi ya mungkin kalian bisa ambil pesan disini ya Bukan mengambil semua Atau melihat curhatan-curhatanku yang gak jelas Ya aku sadar video ini Aku buat gak penting gitu Tapi aku mau ngasih tau ke kalian Bahwa gagal sekali Itu bukan berarti hidupmu berakhir Gagal sekali Bukan berarti Kamu harus menyerah Keep going teman-teman Semangat untuk kita semua Kita harus menjalani hidup ini Dan Sebisa mungkin Bermanfaat Untuk orang lain Ya video ini aku buat tanpa script Jadi mungkin Belepotan teman-teman Terima kasih banyak Yang udah nonton Video gak penting ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan aku akan usahakan Gak janji ya Aku akan upload Tiap minggunya Kedepannya itu Akan coba konsisten Karena aku akan Kembangkan channel ini Setidaknya Tahun ini aku mau chief 1000 subscriber Dan Ya 4000 jam Supaya Setidaknya Bisa lebih bersemangat lagi Kalian teman-teman yang belum subscribe Nonton video ini Bisa bantu support ya Ya Segitu aja video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya I'm Alit And I will catch you In the next video